Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di channel saya Oke teman-teman di tangan saya disini sudah ada HP realme ya dan disini saya akan berbagi teman-teman cara riset HP realme tanpa menghilangkan data teman-teman jadi caranya sangat mudah ya teman-teman Hai jadi tanpa alat khusus atau tanpa menggunakan komputer teman-teman Oke bagi teman-teman yang pegarna sarani Bagaimana caranya silakan simak video ini hingga selesai dan jangan lupa teman-teman yang suka video ini silakan di like dan yang baru bergabung silakan tekan tombol subscribe-nya agar channel ini lebih berkembang lagi dan saya lebih semangat lagi memberikan konten-konten atau video handphone lainnya pada teman-teman semua Oke terima kasih yang sudah like dan subscribe-nya langsung saja ke caranya teman-teman Oke kita hidupkan dulu yang punya dan kita lihatnya temen-temen kita cek di file manajernya teman-teman Ayo kita cek di file manager disini terlebih dahulu Ayo kita lihat file-nya di temen-temen disini ada gambar yaitu ada gambar isi file-nya 9 dan videonya isi videonya 5 temen-temen kita lihat jelas ya temen-temen Oke seperti jelas Oke selanjutnya temen-temen gimana caranya file ini tidak hilang ya walaupun handphone ini kita riset Oke untuk cara risetnya mudah teman-teman kita langsung saja ke pengaturan ya di sini pengaturan kalian cari saja menu pengaturan ini bisa untuk semua tipe HP realme teman-teman ya Oke selanjutnya kalian sweep ke atas atau scroll ke atas dan carilah menu pengaturan tambahan ini pengaturan tambahan teman-teman klik pengaturan teman-teman tambahan dan selanjutnya teman-teman cari cadangkan dan riset ini sudah saya temukan cadangkan dan riset selanjutnya klik saja cadangan dan riset dan disini ada beberapa opsi lagi teman-teman pilih saja opsi riset kesetelan pabrik teman-teman kita klik dan selanjutnya ada opsi lagi ada beberapa opsi ada lima opsi teman-teman teman-teman pilih saja opsi yang hapus aplikasi terunduh dan datanya teman-teman Oke jangan khawatir teman-teman seperti yang saya katakan tidak akan menghilangkan data yang ada di dalam handphone kalian Oke sekarang kita klik hapus aplikasi terunduh dan datanya dan selanjutnya kita hapus data teman-teman Oke selanjutnya kita klik lagi hapus data Hai secara otomatis handphone akan merebot atau merestart teman-teman dan akan muncul logo realme seperti ini ingat teman-teman cara ini mereset dan ada keterangan recovery di bawah Oke disini ya terangan recovery teman-teman oke setelah ada keterangan recovery muncul wiple flashweb kita tunggu saja prosesnya Hai dan disini akan memasuki botinya teman-teman cara ini juga bisa dilakukan teman-teman untuk handphone yang sering hang atau lemut teman-teman Hai atau handphone yang memori telponnya hampir penuh Oke teman-teman disini handphone sudah memasuki yang namanya boting apa itu botinya itu muncul logo realme seperti ini teman-teman tunggu saja botinya hingga selesai dan masuk ditampilan wizardnya temen-temen Hai dan untuk menunggu botinya sedikit memakan waktu ya jadi teman-teman sabar tinggal tunggu saja botinya sampai keluar tampilan wizardnya seperti apa tampilan wizardnya kita tunggu dan untuk cara setting tampilan wizardnya teman-teman simak terus video ini enggak akhir ya hingga selesai teman-teman agar tidak salah cara setting wizardnya Oke setelah selesai boting di sini sudah muncul di tampilan wizard teman-teman jadi setelah boting muncul tampilan seperti ini Oke sekarang teman-teman kita lanjut ya di sini ada keterangan seperti ini kita diarahkan disuruh pilih bahasa teman-teman teman-teman pilih saja bahasa yang muda ya di sini saya pilih bahasa dan klik berikutnya di sini di bawah teman-teman hai oke setelah pilih bahasa kita diarahkan ke tampilan wilayahnya teman-teman bebas mau wilayah warna saja dan klik selanjutnya Oke selanjutnya pilih berikutnya temen-temen kita tunggu di tampilan jaringan Wifi seperti ini teman-teman cukup lewati saja ya tidak perlu kita sambungkan di sini ada keterangan lewati di bawah pojok kanan teman-teman dan untuk tampilan seperti ini kita klik lagi berikutnya teman-teman hai oke kita tunggu teman-teman kita klik lagi Oh sudah selesai dan kita sip ke atas dan pilih setuju Hai dan klik nanti ya tampilan seperti ini kita klik nanti saja dan pilih nanti teman-teman dan klik berikutnya dan pilih nanti Oke lanjut ke tampilan berikutnya seperti ini cukup kalian klik nanti di atas atau klik lewati teman-teman di sini kita klik lewati Hai Oke selanjutnya teman-teman di sini ada keterangan selamat datang kita klik mulai ya di sini ada keterangan mulai kita klik mulai teman-teman hai oke jika tunggu teman-teman di sini sudah masuk di tampilan menu teman-teman Oke kita tunggu sampai tampilan menunya menunjuk dan kita cek di file managernya teman-teman Hai Oke sudah muncul ya sekarang kita cek di file managernya nih Oke di sini masih tetap sama ya semuanya aplikasinya masih juga masih ada dan kita masuk di file managernya ini teman-teman dan kita lihat Hai dan klik oke Hai dan klik oke teman-teman Hai Oke teman-teman di sini masih tetap ya gambar 9 dan video 5 cocok ya sama yang tadi di sini gambarnya tetap 9 tadi ada 9 dan videonya ada lima teman-teman teman-teman Oke sekarang kita coba cek akunnya apa akunnya masih tetap biasanya kalau kita riset kita hilang datanya itu biasanya akunnya hilang teman-teman sekarang kita cek akun emailnya dari orangnya teman-teman saya nggak berani buka file manager atau isinya teman-teman karena handphone ini handphonenya orang jadi tidak berani buka galerinya ya teman-teman sekarang kita cek akunnya ya apa akunnya masih tetap Oke kita lihat teman-teman kita Scroll sweep ke atas dan kita cari pengguna dan akun ini temen-temen kita cari pengguna dan akun oke di sini kita tinggal nambahkan ya kalau mau ditambahkan dan di sini akun Google nya tinggal tinggal nambahkan Oke masih tetap sama teman-teman Oke teman-teman terima kasih video ini semoga bisa membantu kalian dan semoga bermanfaat sekali lagi silakan yang suka video saya di like dan jangan lupa di subscribe ya dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh